Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara mengatasi channel whatsapp yang tidak bisa dibuka Ya ada beberapa pengguna whatsapp Termasuk whatsapp saya ini tidak bisa membuka saluran di whatsapp Contoh sebuah saluran saya buka Maka dia hanya loading seperti ini saja Dan kalaupun ditunggu ini tidak akan beres-beres ya Akan kembali seperti semula Dan saluran whatsapp tetap tidak bisa dibuka Nah seperti ini ya tidak bisa dibuka Untuk mengatasi masalah ini ada satu cara yang bisa kalian lakukan Dan itu tidak terlalu sulit ya Silah simak videonya Oke cara yang pertama adalah kita dengan melakukan hapus data di aplikasi whatsapp ini Namun kalau misalnya takut untuk datanya hilang Kalian harus mengamankan untuk data whatsappnya terlebih dahulu ya Di sini saya menggunakan aplikasi file manager seperti ini Kalau kalian ingin menggunakannya silahkan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya Pertama di sini kita cari terlebih dahulu untuk penyimpanan whatsapp Di hp saya ini penyimpanan whatsapp ada di bawah ya Di sini bisa kelihatan di sini itemnya ada 3 Tetapi kalau misalnya itemnya 0 berarti bukan di sini ya Ada juga penyimpanan whatsapp di folder android Media Dan di sini ada folder whatsapp Kalau itemnya ada di sini misalnya tertulis 3 item Berarti penyimpanannya di sini ya Tapi karena di hp saya ini penyimpanannya ada di halaman depan Kita langsung saja buka Ya di sini punya saya Namanya kita ganti dari whatsapp menjadi whatsapp12 Misalnya kita tambahkan saja Angka 1 dan 2 Lalu oke Berikutnya kita lakukan hapus data di aplikasi whatsapp Caranya tekan dan tahan Kemudian klik icon informasi yang ada di sini Kemudian pilih penyimpanan Hapus penyimpanan Oke Nah sekarang kita buka lagi untuk aplikasi whatsappnya Untuk login seperti semula Ya jangan dilanjut dulu ya Sekarang kita ganti lagi Kita kembalikan untuk nama yang tadi sudah kita ganti Di dalam aplikasi file manager ini Sekarang kita kembalikan nama whatsapp yang sudah tadi kita ubah Ya satu duanya kita hilangkan lagi Dan kembalikan seperti semula menjadi whatsapp Oke jika sudah lanjutkan login ke akun whatsappnya Kita buka lagi whatsappnya dan login seperti biasa Oke sudah berhasil login Pilih lanjut Kemudian cadangannya kita pulihkan supaya datanya kembali seperti semula Tidak ada yang hilang Selesai Kemudian sekarang kita coba untuk membuka saluran ya Oke Kita buka untuk salurannya Dan untuk saluran sudah berhasil dibuka kembali ya Tidak loading seperti semula Bagaimana sangat mudah bukan Oke dan mungkin siang saja untuk video pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton